Jalan lintas Sumatera di Bukit 12 Desa Ranjo Batu Mandeling Natal, Sumatera Utara tertutup longsor. Tanah longsor diakibatkan hujan deras yang terjadi selama 5 jam. Derasnya curah hujan yang mengguyur wilayah ini terjadi sepanjang minggu sore hingga tengah malam. Dampaknya, aliran sungai belilir yang berada persis di pinggir jalan lintas tengah Sumatera tidak mampu menahan debit air yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya longsor. Longsor terjadi di lima titik dengan ketinggian material berbeda-beda. Material berupa lumpur tebal setinggi 40 cm, batu dan kayu, menutupi badan jalan. Akibatnya, kendaraan pun tidak bisa melintas. Dari tapus, mau ke Tarutung. Dari tapus mau ke Tarutung? Iya, bawah ikan. Bawah ikan ini. Berapa jam di sini? Dari 3 jam. Dari 3 jam? Dari tadi anak berat belum ada ya? Belum ada. Terus bang, ada rencana muter atau bagaimana? Atau ada jalan terdekat dengan ini? Tidak ada, tidak ada jalan terdekat. Faksa ditunggu lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristua ini. Longsor membuat kendaraan yang melintas terjebak kemacetan hingga 8 jam. Tidak adanya alat berat yang bersiaga di lokasi rawan longsor, juga membuat proses pembersihan material longsor lambat. Akibatnya, kendaraan pun masih tertahan. Irwan Syah Putra Nasyution, melaporkan untuk NET.